Saat ini dilaporkan dari Pangkalan Bun Kalimantan Tengah bahwa hasil dari pantauan udara tim TNI Angkatan Darah menemukan sesosok jenazah yang diduga korban pesawat RSI GZ8501. Menurut pangkops di Pangkalan Bun bahwa TNI AU sudah menghubungi KRI Bung Tomo dari TNI Angkatan Laut untuk mengepokuasi korban. Bisa dipastikan juga bahwa nanti korban akan dievakuasi ke tempat terdetak seperti di Pangkalan Bun. Dan pesineri Jokowi juga akan langsung terbang ke Pangkalan Bun ini dalam beberapa waktu ke depan. Demikian yang bisa dilaporkan dari Pangkalan Bun. Terus keputra, detik tisi. Terima kasih. Terima kasih.